Halo sahabat kaltin, dimana saja berada ya. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya sedang berada di National Olympic Stadium atau Stadium National Olympic Phnom Penh di Kamboja ya. Saya hari ini sedang berada di stadion atletiknya. Tetapi juga sekaligus ya stadion ini digunakan untuk juga pertandingan sepak bola. Stadion ini menurut hemat saya cukup unik karena di sebelah luar menjadi stadion tetapi di balik dari tribun sana itu di belakangnya adalah tempat pertandingan kickboxing. Jadi di belakang atau tersambung dengan gedung ini adalah tempat pertandingan cabang olahraga kickboxing ya. Sahabat kaltin dimana saja berada ya. Hari ini saya ada di Phnom Penh dalam rangka untuk pertandingan kickboxing kejuaraan Asia ya. Atau ASEAN Kickboxing Kampionship Tahun 2024. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan kualifikasi ya untuk menuju kepada kejuaraan dunia di Chengdu ya kickboxing, the world kickboxing dunia ya di Chengdu tahun 2025 tahun depan. Kejuaraan ini memperhatikan kejuaraan ini adalah kejuaraan yang sangat besar karena merupakan kejuaraan kualifikasi tingkat dunia dan Indonesia ambil bagian di sini ya mengambil bagian di kejuaraan ini menerjunkan 20 atlet ya kemudian empat wasit ya dan empat orang ofisial termasuk medis atau dokter dan hingga hari ini ya sudah menghabiskan tujuh ya sudah tujuh hari dan hari ini tanggal 12 dan 13 kami sudah memasuki babak final. Beberapa atlet kami mengalami kekalahan dan mendapatkan perunggu. Ada beberapa atlet ya kurang lebih tiga atlet juga yang tidak mendapatkan apa-apa tetapi lebih daripada itu adalah kurang lebih 14 atlet ya akan bertanding di final hari ini untuk 16 nomor pada nomor pertandingan kickboxing di tatami sport dan ring sport ya di tatami sport akan mempertandingkan yang namanya point fighting kemudian kreatif form dan musical form baik itu dengan alat atau tanpa alat ya tangan kosong atau dengan alat individu maupun beregu dan di nomor kickboxing ini memiliki peluang untuk bisa memperoleh banyak medali karena satu atlet bisa bertanding terutama di tatami sport ya itu bisa lebih dari satu nomor ada yang bisa bertanding di tiga nomor ya dan mereka bisa berpeluang untuk memperoleh lebih lebih dari satu medali di nomor ring sport yaitu ada tiga nomor yaitu low kick kemudian full contact dan K1 ya kategori K1 adalah kategori ring sport yang tertinggi atau yang terberat karena dia bisa bertanding dengan menggunakan seluruh ya hampir seluruh segmen tubuh ya tendangan, pukulan, kemudian back fist bisa memukul dengan belakang tangan juga ada hantaman lutut meskipun tidak beruntun sekali-sekali-sekali tetapi merupakan pertandingan di ring sport yang sangat berat di nomor kickboxing Bapak Ibu semua saya butuh dukungan kita semua karena hari ini 14 atlet kita sudah lolos final untuk 16 nomor 16 nomor karena di nomor tatami itu ada yang bertanding di dua nomor karena mereka 14 orang bertanding untuk 16 nomor finalnya dilaksanakan dua hari hari ini tanggal 12 dan besok tanggal 13 merupakan hari terakhir untuk pertandingan kickboxing doakan kami agar kitanya pertandingan kickboxing yang cukup banyak ini prestasi yang sebenarnya cukup baik karena 14 atlet yang memasuki bawah final ini memiliki peluang untuk bisa masuk pada kejuaraan dunia dan juga sekaligus bisa memberikan kentri busi medali perak maupun medali perunggu hingga hari ini yang sudah kalah pada babak semifinal ada 4 atlet mereka sudah mendapat perunggu tetapi yang lainnya 14 itu berpeluang untuk mendapat perak dan emas mudah-mudahan doa dari teman-teman semua di Indonesia bisa mempermudah atau membantu atlet-atlet kita untuk berjuang maksimal di kickboxing Asia ini karena ini sangat berat menurut kemat saya kekuatan penuh dari Asia diturunkan di nomor-nomor tatami maupun ring sport itu sangat beragam dan yang sangat mendominasi adalah dari Kazakhstan Kazakhstan, Iran, Iraq itu mereka sangat tangguh di kickboxing ini sementara di Asia Anda ketahui bahwa ada Thailand yang sangat tangguh di nomor-nomor ring sport tetapi juga di tatami sport ada China meskipun China tidak terlalu belum seberapa kuat tetapi ini merupakan babak yang luar biasa untuk mereka dan ada Vietnam, Kamboja mereka memiliki atlet-atlet yang sudah sangat baik mudah-mudahan ada peluang untuk kita memperoleh baik perak maupun emas sekaligus meloloskan diri ke kejuaran dunia kickboxing di Chengdu tahun 2025 China demikian sahabat altim saya melaporkan atau menginformasikan dari Nompen, Kamboja salam untuk sahabat altim semua terima kasih selamat menikmati